Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Seusai zuhur warga melakukan pencarian Selepas magrib hari Kamis 29 Juni tersebut pencarian Aki Jahri dilanjutkan kembali Pencarian untuk kedua kalinya itu dilakukan dengan melibatkan banyak orang Sekitar 50 orang, tidak hanya warga Dusun Kembaran Tetapi juga relawan dari Karang Taruna, Tagana, RCS, Relawan Ciamis Selatan, Babinsa, Babinmas dan aparat desa yang dibagi atas tiga tim dengan arah sasaran pencarian yang berbeda Hanya sekitar satu jam dilakukan pencarian dengan melibatkan tim gabungan tersebut Aki Jahri ditemukan Dekat makam anaknya di permakaman keluarga di kawasan kebun hutan rakyat yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan perhutani Saat ditemukan, kondisi Aki Jahri dalam keadaan lemas dan tidak memakai baju, telanjang dada, serta kedinginan Lokasi hutan penemuan Aki Jahri tersebut masih termasuk wilayah Dusun Kembaran Kamis 29 Juni malam itu juga Aki Jahri dievakuasi dari lokasi dengan menggunakan tandu darurat berupa kain sarung dan rentangan potongan bambu Dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak Aki Jahri ditandu menuju jalan terdekat yang bisa dilewati mobil Menurut Kades Imad Ruhimat, korban nyasar tersesat sampai ke hutan diduga karena sudah pikun Sekarang Aki Jahri sudah dibawa pulang ke rumah setelah mendapat Penanganan dari Puskesmas Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!